Apa hukumnya suami yang menunda memberi uang nafkah kepada istri padahal dia mampu? Dan bagaimana suami yang mengurangi uang nafkah istrinya tanpa persetujuan istri padahal dia mampu? Kalau pertanyaan pertama nggak boleh, haram berdosa. Suami nggak boleh menunda memberikan nafkah kalau tidak ada udhul syari'i. Dia sudah tahu misalnya setiap tanggal satu, dia harus berikan nafkah karena kebutuhan rumah, bayar listrik, bayar ini, bayar itu semua. Dia nggak boleh tunda kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu itu lain hukumnya. Kata Nabi SAW dalam hadis suhi riwayat Abu Daud Sungguh berat dosa orang-orang yang sengaja membekalikan apa yang telah diwajibkan untuk dia berikan nafkah kepadanya. Kalau masalah mengurangi nafkah, itu kita lihat dulu masalahnya. Kenapa? Mungkin memang keadaan ekonominya suami lagi turun. Mungkin memang pengeluaran selama ini istrinya besar. Mungkin. Misal selama ini dia kasih uang 20 juta per bulan. Kenapa ush? Bokil. Kenapa nggak mau kasih istri 20 juta? Kenapa langsung ush ini? Itu sadaka yang paling besar. Kalau misalnya dia biasa kasih terus, kemudian ternyata suaminya tahu dia punya kebutuhan, lalu kemudian dia coba duduk sama disini, lalu dia mengatakan kita duduk dulu. Ternyata cuma 15 juta misalnya. Dia kurangi di sini nafkah. Nggak, saya cuma bisa kasih 15, 5 jutanya saya pakai untuk kebutuhan saya. Maka itu tidak ada masalah. Suami tidak salah di sini. Yang penting dia tidak dalimi. Tapi kalau dia kurangi tanpa udur, jangan kata-kata mampu saja. Tanpa udur, tanpa sebab. Memang sudah dirincikan. Makanya saya bilang pernah dalam masalah nafkah, bijaknya seorang suami kalau dia kasih penentuan waktu. Jumlah maksudnya. Dia duduk. Kemudian dia bilang sama istrinya, apa saja kebutuhan rumah? Sabun, sampo, beras, gula, kopi, apalah, abis, gas, air, segala macam. Tulis. Oh iya, sekitaran. 7 juta, 10 juta. Baik, ini saya kasih. Nah itu yang paling bijak. Sehingga dia lepas hisap hari kiamat, istrinya juga tidak perlu repot-repot. Mencari sana-sini tambahan dari orang tuanya, dari mana-mana, padahal sebenarnya suaminya mampu. Itu yang bijak itu. Harusnya seperti itu.